Setelah kasus pembunuhan Vida Eki ramai diperbincangkan, publik pun sempat mempertanyakan di mana keberadaan orang tua almarhum Eki, Ibtu Rudiana yang seolah menghilang. Ibtu Rudiana membantah dirinya menghilang dan tetap aktif bekerja sebagai anggota Polri yang menjabat Kapolseka Petakan. Dampak kasus yang dialami keluarganya pun dirasakan sangat berat. Berikut wawancara eksklusif TV One Tiara Harahap dengan Ibtu Rudiana. Tentunya yang pertama saya mohon maaf kepada seluruh warga negara Indonesia, saya sampaikan saya bukan menghilang. Namun karena saya sebagai seorang anggota kepolisian yang masih aktif ya Pak, yang masih aktif, yang tentunya saya taat kepada aturan-aturan di kepolisian. Juga terkait dengan kode etik. Saya aktif bekerja seperti biasa sebagai pelayanan masyarakat, sebagai Kapolsek Kapolseka Petakan. Dan tentunya punya tugas yang memang diemban, sampaikan saya, untuk melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat. Artinya mungkin dijelaskan dalam kurun waktu, dari bulan Mei ya Pak ya, sampai sekarang kita wawancara di bulan Juli ini. Anda memang aktif bekerja ya Pak ya, sebagai Kapolsek Kapolseka Petakan? Betul. Tetap saya bekerja seperti biasa. Seperti yang saya sampaikan tadi, kaitan dengan saya menghilang, tidak menghilang. Namun saya patuh dan ternyata pada aturan, sampaikan Pak. Sekian banyak informasi yang kemudian ini diterima oleh publik, publik ini semacam dibombar, dan tersebut seperti itu Pak. Apa dampaknya yang betul-betul Anda rasakan atas pemberitaan ini? Mungkin kepada keluarga Pak Rudia juga? Betul. Kaitan dengan informasi yang berada sekarang di media dan lain-lain, tentunya sangat besar kami rasakan. Terutama buat anak saya, keluarga, semua yang di rumah. Kaitan dengan sehari-hari di sekolah maupun dalam pergaulan. Sangat berat, namun demikian kami tetap kuat, kami tetap tabah, yakinlah kalau kebenaran itu selalu dilunuhkan Allah sama kuasa. Anda menyebutkan bahwa Anda memang tidak pernah kemana-mana begitu ya, artinya tetap aktif bekerja, tetap menjalankan sebagai sosok Ibtur Udiana seperti biasanya. Tetapi apa yang kemudian ini Anda, pertimbangan Anda untuk memutuskan baru acara kepada publik saat ini? Baik, tentunya yang pertama karena sekarang saya Alhamdulillah sudah dampingi lawyer saya, Bang Fitra dan Bu Elsa yang mereka dengan secara sukarela membantu saya untuk meluruskan. Yang selama ini beredar di dunia, di alam ya, di bumi ini. Yang seolah saya digiring sebagai seorang yang sangat bersalah. Tentunya hal ini jauh dengan yang sebenarnya. Karena yang saya rasakan dan yang saya lakukan adalah hal yang betul-betul menurut saya yang sebenarnya. Artinya dalam menanggir keadilan saya akan terus berjuang untuk mencari yang terbaik.